Wah, ya gimana mau kecewa, mau gimana tapi memang gak masuk guys Indonesia ya Gisya Ya Allah, gimana ini ya Tapi semoga lah, semoga lah, semoga Karena Indonesia itu apa namanya pengantar juga istilahnya pelancong ataupun pekerja ke Malaysia gitu kan Masuk terbanyak gitu ya Gisya di Indonesia gitu kan Tapi gak masuk gitu kan Apa ini masalahnya Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas kali ini guys ya Jadi ini sebenarnya kabar baik atau kabar yang kurang baik Nah, disini kabar terbarunya Malaysia itu menambah 36 negara yang bisa digunakan ke autogate imigrasi yang ada di KLE 1 dan juga 2 ya Gisya Nah, apakah Indonesia ada di dalamnya disini beritanya sudah satu bulan yang lalu ya guys ya Tapi baru-baru viral di Indonesia gitu kan Karena memang ini hal yang mungkin kayak kok Indonesia gak masuk sih gitu kan Timbul tanda tanya besar gitu Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Hello guys, welcome back to my channel Don't forget to subscribe, like, and share In this video, saya ingin share berita tentang masuk ke Malaysia Wow Oke Ini daripada Strawberry Avalanche Nah, seperti kita ketahui tahun yang lalu pemerintah Malaysia itu mengizinkan pengunjung dari luar negeri Sebanyak 10 negara untuk menggunakan autogate atau electronic immigration clearance system Jadi kita tidak perlu melewati imigrasi yang ada petugasnya Melainkan langsung saja menggunakan autogate untuk men-scan paspor Masuk gitu ya Dan list 10 negara tersebut Yaitu Singapura, Brunei Darussalam, New Zealand, Australia, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia Jerman, Amerika, dan juga United Kingdom atau Inggris Oke Dan autogate ini bisa digunakan di bandara Kalia ataupun di Kalia 2 Dan rencananya pemerintah Malaysia ini akan menambah 36 negara lagi yang melupakan low risk countries Atau negara dengan resiko rendah Jadi katanya mulai 1 Juni 2024 Yang tambahan 36 negara tadi sudah bisa juga menggunakan electronic immigration clearance system atau autogate Dalam Oh jadi sudah 36 negara itu sudah ditambahkan Jadi sudah bisa langsung autogate gitu kan Masuk ke autogatenya gitu ya guys ya Wow Jadi ini mempermudah kepada turis-turis Nah ini kuncinya ya guys ya Sebenarnya kalau kita setelahnya ada kemudahan-kemudahan daripada turis ya Ketika mau masuk ke Malaysia ataupun ke negara lain Yang memberi kemudahan Disitu pasti turis akan lebih senang lagi untuk berlancong Untuk melancong kepada negara itu ya guys ya Itu titik beratnya disitu Tapi kalau birokrasinya ataupun masuknya aja dipersulit ya kan Nah disitu mungkin ada beberapa orang yang lebih kayak udah ya gak usah kesana gitu Karena disana itu agak susah gitu kan Tapi di Malaysia sekarang ini menerapkan autogate Dimana itu memberi kemudahan kepada pelancong guys ya Mantap ini Imigrasi Dan Menteri Datuk Saifu Denasetuan Ismail juga bilang Fasilitas autogate ini juga diperuntukkan untuk para staff diplomatik Yang bekerja di Malaysia juga termasuk anggota keluarga mereka Dan inilah beberapa list 36 negara yang boleh menggunakan autogate di Malaysia Kita cek ya teman-teman apakah ada Indonesia Kita lihat Jadi mostly negara-negara tersebut adalah negara yang tergabung di dalam UN atau Uni Eropa Dan sepertinya sayang sekali Indonesia belum beruntung untuk menggunakan fasilitas autogate di Malaysia Aduh sayang banget ya guys ya Indonesia belum termasuk disitu ya guys ya Oh Oke 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 tapi gak apa-apa sih ya Ya mau gimana lagi memang gak masuk ya guys ya Aduh Mungkin Indonesia juga bukan termasuk dalam low risk country atau negara dengan resipu rendah Karena kemungkinan nih banyak kasus-kasus kayak imigran gelap yang mau beruntung di sana Ya itu 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 menjadi faktor yang mungkin sudah kita tahu bukan rahasia Jadi kalau hal seperti ini tuh udah kayak bukan rahasia lagi udah rahasia umum gitu ya guys ya Yang istilahnya banyak diberita diberitakan ya kan Orang Indonesia masuk daripada hutan-hutan ya kan Nah seperti itu jadi mungkin resikonya agak-agak besar gitu ketika istilahnya ada autogate Tapi kurang tahu juga ya guys ya ketika autogate itu diberikan kepada kita mungkin lebih memudahkan kita juga untuk ke sana gitu ya kan Nah jadi mereka mungkin agak masih agak kurang percaya untuk membiarkan kita menggunakan autogate Atau gak tahu lah itu kan sekedar perkiraan saya saja dengan banyak kasus yang terjadi ya Jadi totalnya ada 46 negara yang boleh menggunakan autogate baik di Kalia 1 ataupun di Kalia 2 Tetapi Indonesia belum beruntung Maksud dan tujuan untuk menambah negara-negara ini dalam menggunakan autogate ya itu tentu saja meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi Malaysia Kalau Indonesia sendiri mungkin masih yang terbanyak ya mengunjungi Malaysia karena di samping harga tiket yang murah dan juga Benar karena kita itu tetangga jadi banyak mungkin ya untuk menarik Jadi kalau Indonesia tidak perlu ditarik udah ke sana semua gitu rata-rata ya guys ya Karena banyak banget yang bekerja melancong juga banyak gitu Juga biaya hidup di Malaysia itu murah seperti Indonesia Nah jangan lupa teman-teman yang ingin mengunjungi Malaysia pertama kali kalian harus mengisi yang namanya Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC Maksimalnya itu 3 hari sebelum kalian tiba di Singapura Dan bisa diisi secara online kalian bisa lihat caranya di video saya yang sebelumnya Oke masuk ke halaman resmi Oke immigration online ini oke jadi ada sudah Apa namanya cara pengisian Digital Arrival Card Dan bukti digital tadi ditunjukkan pada saat kalian melalui petugas imigrasi yang ada di Malaysia Nah jadi that's all ya guys untuk berita terbaru mengunjungi Malaysia yang mungkin belum menjadi kabar yang baik untuk Indonesia ya Tapi semoga saja secepatnya kita juga bisa menggunakan Autogate agar proses imigrasi lebih cepat So see in next video Alright guys selesai videonya dan kalau kita lihat ya guys ya Kita belum beruntung nih untuk menikmati Autogate yang ada di imigrasi Malaysia 36 negara sudah ditambahkan tapi Indonesia belum termasuk ya guys ya Terima kasih untuk info menariknya semoga Indonesia bisa mencontohi kemajuan ini Autogate cuma untuk negara yang rakyatnya tidak menjadi pendatang di Malaysia Oh begitu ya Malaysia semakin maju dengan teknologi digital Karena Malaysia juga sangat maju dalam bidang industri Necrochip ya semi konduktor dan juga AI artificial intelligence Intelligence ya guys ya Nah disitu berita tentang masuk ke Malaysia mantap sahabatku sharing yang bermanfaat Ini banyak juga orang Indonesia yang menonton video ini ya guys ya Dan juga ada orang Malaysia yang menontonnya Thanks you for a wonderful trip and enjoy Happy Monday there friends sharing enjoy until the end with the pleasure Ah bahasa inggris susah Terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat dan baik Saya harap anda dan keluarga mengawali minggu anda dengan baik ya guys ya Terima kasih sharingnya mbak ya kan Disini banyak bahasa inggrisnya juga yang komen ya guys Amazing friend wonderful sharing happy weekend there Wah banyak banget bahasa inggrisnya disini mungkin temen-temennya yang banyak orang inggris Ataupun orang inggris mencari informasi juga ya guys ya Dan ya itu dulu videonya terima kasih dah tengok video ini sampai selesai temen-temen Tapi gak apa-apa disini meskipun Indonesia gak termasuk Tapi Indonesia juga termasuk ya negara yang banyak melancong ke Malaysia guys ya Meskipun juga bekerja juga di Malaysia seperti itu Dan semoga kedepannya bisa menikmati juga Oke guys itu dulu videonya terima kasih dah tengok video ini sampai selesai Apabila ada silahkan tamu dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax